Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Selama aku dipukulin itu semua direkam sama Hadil. Ini handphone-nya Hadil yang dipakai buat merekam selama aku dipukulin sama papaku. Hal ini dibenarkan Kadif Umas Porri Irjenepol Argo Yuwodo yang menyebut bahwa Oknum Polisi di Wasut adalah Kompes RD. Sang Oknum Polisi Perwira Berengah itu menjabat sebagai penjidik utama TK1 Ruasidik Banas Kempori. Argo menyebutkan Kompes RD diduga telah melakukan pengadian dan kekerasan dalam berubah tangga. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 24 Juli Balam. Peristiwa itu terjadi berbulan saat Kompes RD menyeret ke Ponegaja. Hal itu lantas diketahui anaknya yang membelah saudaranya itu. Tak teribah digigit anaknya, RD lantas melakukan penganyayaan terhadap anak Kandungja. Kau pukul anakku, kurang ajar kau. Kamu orang tua, kamu orang tua. Orang tua, orang tua, orang tua, orang tua. Tidak! Tolong! Mbak! Tolong! Tolong! Mbak, datang telefon orang! Tolong! 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 Ucap kau, Widodo! Ucap kau, Widodo! Tidak! Dikik, kita hadil nggak? Anak kandung KOMBS RD melaporkannya ke polisi kelapa gadi Akan tetapi pelaporan itu disusul dengan KOMBS RD yang juga mempolisikan anak dia sendiri Menurut Aurelia, keributan berbula dari rebutan handphone milik ayah dia Dalam handphone tersebut terjata ada SMS sang ayah dengan seorang pelakor Gadi saat itu juga sempat mengunggah rekaman suara keributan di Rubaja Dalam rekaman itu terdengar suara Aurelia menjerit minta tolong akibat pipukul sang ayah Terdengar pula sang ibu kandung Aurelia yang ribut dengan suaminya Ia marah karena suaminya memukul Aurelia Aurelia pun mengatakan bahwa ia sudah melakukan visum usai dipukul sang ayah